Pemirsa Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengimbau agar para Inspektur Daerah menjadi garda terdepan dalam hal menjaga integritas hal tersebut diungkapkan B. Mahmudin saat pembukaan Rapat Koordinasi Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia di Gedung Sate Kota Bandung, Senin 29 Juli 2024 malam. Penjabat Gubernur Jawa Barat yang juga staf ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi, Politik, dan Kehumasan, B. Mahmudin mengungkapkan peran Inspektur Daerah yang bisa mewujudkan tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Menurutnya tugas pengawasan internal yang dimiliki Inspektur Daerah menjadi kunci yang sangat fundamental untuk mencegah penyimpangan sejak dini. Karenanya B. mengimbau para Inspektur Daerah agar menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah. B. pun menegaskan Inspekturat harus mampu melakukan pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga proaktif dalam mendeteksi potensi resiko sejak dini. Dan saya ingin menginginkan penyimpangan tugas Inspektur Daerah menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Dan saya harap Inspektur tidak pernah terlibat dan tidak pernah menjadi bagian dari praktek rakyat tidak beretika yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Dengan menjaga integritas, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Rakor Fidsi tahun ini mengusung tema penerapan manajemen resiko dalam pencapaian indikator makro pembangunan daerah. Karenanya B. mengajak seluruh peserta Rakor agar siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis dalam pembangunan daerah. Budi Hartati, Bandung TV